Banyak cara untuk mengekspresikan harapan dalam sebuah momen khusus, seperti halnya dilakukan. Ratusan para lanjut usia yang berada di UPT Pelayanan Sosial Lanjut Usia, Dina Sosial Binjai, Provinsi Sumatera Utara. Para lansia telah dirawat selama bertahun-tahun di UPT Pelayanan Sosial tersebut menyampaikan doa dan harapan mereka dengan cara umum, yaitu melepas sebuah balon ke udara. Namun sebelum menerbangkan balon, para lansia ini tidak luput untuk menulis perasaan masing-masing di selebar kertas dengan dibandu oleh ASN dan tenaga pendamping. Kelepasan balon sebagai doa dan harapan bagi para lansia ini merupakan gagasan dan inovasi terbaru Kepala UPT Pelayanan Sosial Lanjut Usia, Dina Sosial Binjai, Pemtafsu, Herli Puji Latuberisa. Terlaksananya kegiatan tersebut diharapkan agar para lansia tetap semangat untuk hidup sehat di masa tua. Nama saya Herli Puji Mentari Latuberisa, SSPT MAP. Saya Kepala UPT Pelayanan Sosial Lanjut Usia, Binjai, Dina Sosial Provinsi Sumatera Utara. Ini adalah hari pertama saya mengabdi di UPT Lansia Binjai ini. Maka langkah pertama yang saya lakukan adalah melakukan perkenalan dengan para lansia, agar mereka kenal siapa Kepala UPT-nya. Karena dalam tupuksi saya, tupuksi saya yang mungkin tidak tertulis adalah saya bertanggung jawab terhadap kehidupan para lansia yang ada di panti ini. Jadi tadi kami sudah melaksanakan acara senam lansia, diawali dengan senam lansia. Lalu setelah itu saya memperkenalkan diri. Dan di akhir perkenalan tadi, saya meminta para lansia untuk menuliskan apa yang menjadi mimpi, harapan, dan doa-doa mereka. Lalu kami rekatkan di atas balon, lalu kami terbangkan bersama-sama. Kami berharap dengan seremonial tadi, harapan dan doa-doa para lansia, termasuk juga doa-doa kami sampai ke langit dan didengar oleh Tuhan Yang Maha Esa dan dikabulkan doa-doanya untuk kebaikan kita semua. Tentunya kalau semuanya sudah baik, pelayanan sudah baik, itu akan berdampak pada upaya dan kinerja kita dalam mendukung pembangunan dan program-program Bapak Gubernur Sumatera Utara. Usai melepaskan balon dan menghibur para lansia, Herli Puji juga mengunjungi sejumlah wisma yang dihuni oleh para lansia yang sudah susah berjalan dan menyapa, menyalami hingga memeluk para lansia yang terbaring di tempat tidur. Sembari memberi semangat untuk hidup. Sementara itu tercatat data lansia yang telah berusia 60 tahun ke atas di UPT Pelayanan Sosial Lanjut Usia, Dinas Sosial Binjai Pemprofsul. Saat ini berjumlah 176 orang. Bapak Gubernur Sumatera Utara Bapak Gubernur Sumatera Utara